Sekarang menurut konyang, begitu saya mengeluarkan pakar, saya melihat adik dari KKM. Ini saya agak terlap, tapi kan ini. Satres Krim Polres Belitung meringkus tiga orang, IL, CR, dan RA, selaku tersangka tindak pidana tersangka pengeroyokan dan penganiayaan terhadap AG di wilayah kecamatan Sicuk, Kabupaten Belitung. Kejadian dipicu oleh permasalahan lama antara korban dengan salah satu tersangka, kemudian korban AG, dan salah satu tersangka sepakat untuk bertemu. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami tiga luka sobekan di bagian tangan kanan, tangan kiri, dan kaki. Tersangka berhasil diamankan pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, beserta beberapa barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan. PLT Kasat Res Krim Polres Belitung, Ibtu Deddy Irmawan mengatakan, salah satu dari tersangka cekcok dengan korban melalui media sosial dan mengajak korban ketemu untuk duel. Sementara dua orang teman dari tiga tersangka tersebut dijadikan saksi karena tidak ikut melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban. Salah dari permasalahan sebelumnya ya, teman pelaku pernah di cekcok dengan korban. Lalu pelaku pada saat itu melakukan komunikasi melalui media sosial dengan korban. Nah dari situlah cekcok mulut di media sosial, akhirnya janjian untuk bertemu, lalu melakukan duel. Saat itulah, saat bertemu, melakukan duel tadi, para pelaku mengeluarkan senjata tajam dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Korban dan pelaku bertemu di pinggir jalan di depan masjid dan melakukan duel. Dua di antaranya, teman-temannya, tetapkan sebagai saksi karena tidak melakukan penganiayaan pada saat itu. Atas perbuatannya, ketika tersangka diancam pasal 170 ayat 2 KUH pidana tentang pengeroyokan dan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman. Kurungan kurang lebih 5 tahun penjara. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Juprianto, TVRI Bangka, Belitung melaporkan. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Juprianto, TVRI Bangka, Belitung, Juprianto, TVRI Bangka, Belitung, Juprianto, TVRI Bangka, Belitung melaporkan. Terima kasih.